Pertama Arhan dan Azizah Salsa baru saja tiba di Indonesia. Pasangan pengantin baru tersebut langsung dijemput oleh kerabat terdekatnya yakni Yoriko Angeline di bandara. Yoriko juga mengabadikan momen kebersamaan Azizah dan Arhan usai resmi menikah. Pas sutri tersebut terlihat makin lengket ya Sobri. Setibanya di tanah air, Arhan dan Azizah langsung sibuk mengunjungi saudara dan rekan-rekan mereka. Momen menarik pun terekam ketika Pratama Arhan dikenalkan dengan keluarga Azizah Salsa. Dilansir dari berbagai sumber, terlihat kala itu Arhan didampingi sang mertua untuk menyapa keluarga Azizah Salsa yang sedang berkumpul di rumahnya. Ada banyak orang yang telah menunggu kepulangan Arhan, mulai dari ponakan-ponakannya yang masih kecil hingga ibu-ibu. Gemasnya, salah seorang anak kecil tampak antusias untuk bersalaman dengan Pratama Arhan. Tak sampai di situ, kesempatan bertemu sang pesepak bola Timnas Indonesia tersebut nampaknya tak ingin disiasiakan. Banyak ibu-ibu yang menghampiri Arhan untuk minta tanda tangan hingga foto bareng. Sang perekam video pun memuji menantu Andri Rosyadi tersebut. Ia menyebutkan jika sosok Pratama Arhan memang banyak diidolakan ibu-ibu. Wah, sampai pada ngantri ya, Sobri. Menantunya kece banget, tiba-tiba. Wah, wakak. Pense ibu-ibu. Pense ibu-ibu. Luar biasa. Wah, umi. Nah, coba ini, ini juru bicaranya, juru bicaranya, juru bicaranya, kakak Arhan. Terlihat Andri Rosyadi juga turut mendampingi Pratama Arhan. Ayah Aziza Salsa itu terlihat bangga memiliki menantu yang banyak diidolakan keluarganya. Definisi menantuku adalah idolaku ya. Nah, kalau kamu yang ketemu Pratama Arhan, kamu bakal ngapain di Sobri? Tulis tanggapan kamu di kolom komentar ya. Deshaun.